Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang kembali di acara Doa Teduh. Hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Kitab Masmur Pasal 20 Ayat 6, 8, dan 9. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Marilah kita berdoa. Bapak yang ada di surga dalam nama Tuhan Yesus, kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan. Untuk kesetiaanmu yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Kami bersorak-sorai Tuhan kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, bahwa Engkau lah Tuhan yang telah menolong kami. Bahwa Engkau lah Tuhan yang menyertai kami sepanjang hidup kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan Engkau yang memberi kemenangan bagi kami. Tuntun kami selalu ya Tuhan. Sebab kami tidak mampu kalau kami sendirian. Kami hanya mengenalkan kuasa-Mu dalam hidup kami. Dan kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah namamu. Diperselakan untuk berdoa secara pribadi. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Orang ini memegahkan kereta. Dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Sepanjang waktu Tuhan kau selalu menyertai. Terima kasih buat kebenaran-Mu pada saat ini Tuhan. Tuhan kau terus mengajari kami bahwa hidup kami hanya boleh bermegah di dalam Tuhan Allah kita. Kami menyertai. Kami menyertai Tuhan bahwa hidup kami tidak akan menjadi apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan tuntung kami selalu supaya hidup kami benar-benar dalam Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dipersilakan jemaat untuk berdoa secara pribadi. Terima kasih telah menonton. Bapak yang ada di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan oleh kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat setiap kekuatan. Buat setiap kebesaran kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami boleh berdiri tegak sampai dengan hari ini semua Tuhan oleh karena Engkau. Kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan jika Engkau tidak menyertai kami. Oleh karena itu Tuhan hanya kepada-Mu kami berserah hidup kami Tuhan hanya bergantung dari perkataan Tuhan saja. Pimpin kami selama hidup kami Tuhan. Supaya hidup kami benar-benar sesuai dengan perintah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dipersilakan jemaat untuk berdoa secara pribadi. Terima kasih telah menonton! Pada akhirnya kita akan menaikkan setiap pokok-pokok doa kita. Yang pertama, marilah kita berdoa untuk setiap keluarga kita. Supaya Tuhan menyertai keluarga kita. Kedua, marilah kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan dan hamba Tuhan. Ketiga, marilah kita berdoa untuk pemerintah dan bangsa Indonesia. Supaya Tuhan memberikan kedamaian. Tuhan memberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Keempat, marilah kita berdoa untuk orang sakit dan orang yang lemah rohani. Kelima, marilah kita berdoa untuk kebutuhan pribadi kita. Percayalah bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Kedua, marilah kita berdoa untuk kebutuhan pribadi kita. Terima kasih telah menonton! Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih sudah bergabung dalam doa teduh. Tetap semangat di dalam Tuhan. Sampai jumpa pada acara doa teduh selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.